Intro Keuskupan sufragan Bogor kini telah memasuki usianya yang ke-75 tahun. Perayaan hari ulang tahun ke-75 ini amat istimewa lho. Apa sih istimewanya? Jadi gini, perayaan hari ulang tahun ke-75 ini akan dilaksanakan dalam 1 tahun penuh, sampai 8 Desember 2024. Fun fact, pembukaan hari ulang tahun keuskupan Bogor telah dilaksanakan di paroki BMV Katedral Bogor. Rangkaian kegiatan diawali dengan perayaan Eka Risti yang dirayakan secara konselebrasi. Nisa dipimpin oleh Monsenyor Pascalis Bruno Syukur dengan didampingi oleh Monsenyor Emeritus Kosmas Mikael Angkor. Tidak hanya itu lho, seluruh imam yang ada di keuskupan Bogor juga terus serta dalam rangkaian acara ini. Dalam homilinya, Monsenyor Pascalis berharap agar semua umat di keuskupan Bogor dapat mengikuti telah dan Bunda Maria dengan mengimani Kristus. Karena disitulah makna persatuan dengan gereja, serta membawa ke jantung-jantung paroki yang ada di keuskupan Bogor. Oh iya, terdapat salib Yesus dan patung Bunda Maria lho. Kedua patung itu sudah diberkati oleh Bapak Uskup yang nantinya akan diarak dan berkeliling dari paroki ke paroki untuk kirap misi secara bergantian. Selain para imam dan umat yang hadir, turut hadir juga para sesepuh dari paroki-paroki awal, tokoh lintas agama, serta tokoh pemerintahan dan lembaga. Setelah perayaan Ekaristi, kegiatan dilanjutkan dengan pentas budaya. Selamat ulang tahun keuskupan Bogor. Semoga semakin menghidupi gereja sinodal yang semakin transformatif, misioner, dan berdialog. Halo, perkenalkan saya Frater Dominicus Varouwu OSC yang sedang menjalani masa tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Stella Maris Keuskupan Bogor. Saya mengucapkan selamat kepada Keuskupan Bogor atas ulang tahun yang ke-75. Semoga keuskupan ini semakin berkembang dalam iman dan pelayanan sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semua. Amin. Selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Semoga Keuskupan Bogor semakin mampu menghadirkan terang dan garam di dalam kehidupan terlebih di wilayah Keuskupan Bogor. Tetap jaya selalu Keuskupan Bogor. Tetap menghadirkan belas kasih dan cinta kasih kepada seluruh umat. Tuhan memberkati dia Bapak Keuskupan Bogor. Kami para Frater Perwakilan dari Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus Bandung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 Keuskupan Bogor. Semoga di hari ulang tahun yang ke-75, kami berharap agar Keuskupan semakin berkembang dalam iman dan harapan serta sesuai dengan semangat sinodalitas yang digaungkan oleh Keuskupan pada tahun ini. Selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Halo seluruh umat Keuskupan Bogor, saya Romo Mario. Saya Romo Ricat. Kami berdoa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Semoga Keuskupan kita menjadi ladang untuk sukacita dan penuh harapan. Keuskupan Bogor, jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Semoga semakin bertumbuh dalam iman. Halo, saya Romo Alfonso Sombolinggi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Keuskupan Sufragan Bogor yang ke-75. Semoga semakin berjaya di udara, di darat, dan di laut. Jos, bye. Kami Komsos PSBJP mengucapkan selamat ulang tahun Keuskupan Bogor yang ke-75. Atas nama umat paroki Santo Vincenzius Apaolo Gunung Putri, kami mengucapkan selamat ulang tahun Keuskupan Sufragan Bogor ke-75. Sukses selalu, yes! Selamat ulang tahun Keuskupan Sufragan Bogor yang ke-75. Semoga dengan semangat, sinodal, dialogal, dan transformatif, Keuskupan Sufragan Bogor senantiasa menghadirkan karunia sukacita dalam setiap kehidupan. Kita semua sebagai umat belian Allah, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!